Kepala kantor staf Kepresidenan Muldoko membantah bahwa Presiden Jokowi mempercepat masa pensiun Panglima TNI Laksamana Yudho Margono pada November 2023. Muldoko mengatakan Yudho memang sudah masanya pensiun. Muldoko juga menjelaskan tentang tradisi pensiun pada tanggal lahir di TNI. Tradisi tersebut membuat prajurit TNI yang akan pensiun diberhentikan dari dinas keprajuritan sesuai dengan tanggal lahirnya. Muldoko sendiri pernah mengalami tradisi tersebut ketika masih menjadi bagian dari matra TNI. Ada kesan seolah-olah Presiden mempercepat pegawai panglima TNI. Teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia, sebenarnya Pak Yudho ini kan pada November ini, apa itu, berakhir masa 1-1. Di tentara itu tradisinya begini, kalau lahirnya pada bulan November, biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya, bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Itulah kita kira bedanya. Jadi nggak ada percepatan, nggak ada upaya. Tentanya memang berapa betulnya. Yudho Margono sendiri diketahui akan pensiun pada tanggal 26 November 2023 dan diusulkan digantikan oleh KSAD Jenderal Agus Subianto. Agus Subianto akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengirim surat Presiden ke DPR pekan lalu. Namun, keputusan Presiden Jokowi atas pencalonan Agus dinilai sejumlah pihak ada aroma nepotisme karena Jokowi dan Yudho keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan dekat. Selain syarat nepotisme, pencalonan Agus pun dianggap kental akan dimensi politik praktis menjelang pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!